Kini, ia sudah berhasil menyandang gelar dokter. Karir pertama, ia baktikan dengan bergabung di Yayasan Kanker Indonesia. Selain membantu pengobatan, ia juga membantu untuk menyemangati para penyandang kanker. Tak hanya sampai di situ, Alfita ingin terus membantu mereka. Caranya, dengan melanjutkan sekolah ke spesialis kedokteran nuklir dan sedang menulis buku berjudul Aku Ingin Sembuh. Kita sambut, Alfita Dewi Siswoyo. Ya, terima kasih Alfita. Sudah mau datang di acara Kikian Di. Silahkan duduk. Ya, boleh tahu apa sih persis yang terjadi pada mata Anda? Ya, jadi ketika saya berusia satu tahun, saya didiagnosa melita retinoblastoma atau kanker retina. Dan waktu itu, pilihan sulit untuk kedua orang tua saya. Karena untuk mencegah kanker menyebar ke organ tubuh lainnya, dengan terpaksa, salah satu bola mata saya harus diangkat. Diangkat ya. Bagaimana Anda hidup dengan satu mata, terutama pada masa kanak-kanak? Karena anak-anak biasa kan suka mengejek gitu ya. Iya. Anda mengalami hal itu nggak? Ya, saya baru tahu ada sesuatu yang berbeda dari diri saya dengan yang lain gitu. Dan itu mengejek terus-menerus gitu. Akhirnya saya pulang, saya menangis gitu. Mama, kenapa kok saya diejek gitu? Saya ini anak cacat ya, ma. Saya dibilang anak cacat gitu. Kemudian mama saya akhirnya menceritakan kejadian yang ketika saya berusaha satu tahun. Kemudian mama bilang, kamu bukan anak cacat, kamu cuma punya satu kekurangan. Tapi Tuhan kasih kamu banyak kelebihan gitu. Kamu jangan mengasihani diri kamu. Jurnal kamu harus berjuang, kamu buktikan sama orang-orang kalau kamu bisa seperti yang lain. Terima kasih. Kanker saya. Sudah menyebar ke organ lain karena stadium akhir dari kanker adalah empat. Lalu bagaimana reaksi keluarga ketika tahu Anda kena kanker lagi? Iya. Yang paling terpukul adalah orang tua saya gitu. Dan di situ saya datang ke Tuhan. Saya berjuang, Tuhan izinkan saya hidup. Yang pertama karena saya masih punya cita-cita yang ingin saya wujudkan. Dan yang kedua karena saya ingin menjaga mama dan papa saya di kehidupan kelahan. Untuk penyembuhan, Anda bahkan di kemo berulang-ulang. Berapa kali di kemoterapi? 6 seri atau 36 kali. Apa yang terjadi setelah di kemo? Rambut saya rontok, saya tidak punya alis. Kemudian saya merasakan... Berapa kali di kemudian saya jatuh? Terima kasih. Terima kasih.